Dari nomor 1, 2, 3, aku gak menemukan ada kekurangan Kalo misalnya di flashback lagi nih mulai dari bahan, jahitan, resleting, magnet, sling Semuanya menurut aku aman-aman aja, ukuran juga oke Dan ini udah aku pilihin yang harganya menurut aku paling affordable Yang menurut aku paling worth it Hai, welcome back to my channel Balik lagi di channel aku Tia Seperada Untuk yang nanti setelah nonton video ini Jadi suka sama video ini, jangan lupa untuk like videonya And also subscribe to my channel Biar gak ketinggalan tiap aku upload video baru Aku mau nanya dulu siapa yang ada iklan dari nyamuk ya lewat ya Mohon maaf karena pintunya gue buka Sebelumnya siapa yang udah kepo banget sama modelan tas model begini Atau begini Karena salah satunya adalah saya Aku udah kepo banget sebenernya sama tas model kayak gitu Sebenernya ini tas gak baru-baru banget gitu ya hype-nya Cuman kebetulan baru kali ini Akhirnya aku menemukan yang harganya paling worth it Harganya dulu karena kualitas kita akan buka bersama Seperti judulnya ini adalah haul, unboxing, try on lengkap, review juga dari si PuffyBank Makanya aku belum tau apakah produknya beneran bagus Jadi mari kita buktikan bareng-bareng karena produknya masih tersegel sempurna tuh Mari kita buka bersama Let's go Keliatan gak sih? Kadang-kadang tuh kalo misalnya unbox tuh kalian pengennya tuh keliatan susah masalahnya tuh Boknya gede banget Aku gak punya kamera dua Aku mencoba untuk biar kalian bisa liat Proses Uh lala udah keliatan Apa tuh? Ya ini dia Aku lupa ini seri apa Namanya apa Dampling atau apalah ya Aku lupa tuh Aku udah ada meteran Kita akan mengukur bersama ya ukurannya Ukuran bawahnya 21 cm Tingginya 16 cm Terus kalo ketebalannya kayaknya ini 3 cm-an Puffnya gak yang too much Tau kan kalo misalnya PuffyBank itu too much tuh keliatannya kayak aneh Tapi ini gak ini pas Dia pake tuh Apa yang namanya ya? Oh magnet Kanan-kiri buat gantungin Dia udah ada tali panjangnya Tuh dia dapet tali panjang Ini tali panjangnya juga yang kayak model sekarang itu ya Dan ini bagus banget karena kalian bisa pake Di tas-tas yang lain gitu Kalo kalian mau kayak Kalian punya tas Terus slingnya kalian mau pakein ini bisa Tuh dia jadi udah-udah Udah dapetin slingnya yang model kayak gini Nanti aku bakal cobain Aku bakal isi juga tenang aja Ini kalo kosongnya kayak gini ya Besti Gak ada kayak divider tambahan Atau kayak ada kantong kanan-kiri Gak ada ya Dia langsung blong Udah gitu aja satu Nah ini kalo dipasangin tali Kayak gini Ini warnanya match ya Tuh ada pinknya juga Ketemu lah Nanti bakal kita coba Cuman ini versi kosongannya Tuh versi kosongannya aja Begini bentuknya Nah kita akan coba untuk diisi barang Aku udah tau kalo dirimu isinya apa aja Tapi gue rasa sih rata-rata isinya sama ya Sepertiku ya Handphone Dompet Konci mobil Hand cream Air pot Lip cream Tuh Keliatan kan semua di konci mobil Lip cream Handphone Hand cream Air potnya juga udah di dalam Cuman yang tidak masuk adalah si Parfum Karena parfum gue ukurannya gede banget Kalo lu repack Pake yang kecil Mungkin masih masuk Dia kecil Tapi banget banyak Itu kenapa saya suka Sama test-test seperti ini Liat Masuk semuanya Kebayang gak Segini tadi berapa 20 sentian ya Sekarang kita coba Kalo dipake Oke kita ke tas yang berikutnya Ini warna yang basic Yang basic dan banyak orang selalu pakai Itu adalah hitam Menurut gue puffy bag ini tuh agak-agak Apa ya bisa dibilang dia pengecualian Puffy bag itu adalah salah satu model tas Yang lo mau cewek-cewek kue pake kayak blue, green, pink gitu oke Tapi kalo mau jadi cewek mamba yang black, black, black juga oke Kan biasanya ada tipe tas yang oh tos kayak gitu mah bagusnya kalo warnanya ini gitu Ini enggak lo menurut gue kayak Semua warna yang oke Eee Why can't it so cute Gue sebagai pecinta warna hitam Sangat terpuaskan dengan ini Karena ini matte black Liat dong Ini matte black Tapi kalo kena cahaya tuh gak 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 Mati Paham kan Dia masih kayak ada mantuliti-mantulitinya gitu Tapi dia Dove Ini tuh matte black Liat tuh Gak mengkilat Gak Kacamata gue pengen melorot Enggak say Tuh cakep banget Masya Allah Nah ini modelnya yang seperti ini Dia bisa jadi handbag Kalo yang tadi gak bisa ya say Gak bisa Ini memang harus selalu di sling Ini bisa jadi handbag Ajan guys Stop dulu Dan dia dapet tali panjang Tapi tali panjangnya rantai yang modelnya seperti ini Tuh dicantolin bagian dalam sini Tuh Liat Tuh Nah ini untuk bagian dalamnya Dia gak ada partisi apa-apa Dia juga gak ada kompartemen tambahan Hanya blong aja langsung gini Jadi kalo kalian yang bawa biasa Berak-beruk-berak-beruk Sih Oke banget ya Untuk alas bawahnya 20 cm Kurang lebih sama yang tadi Cuman ini kenapa lebih besar? Karena dia lebih tinggi kalo gak salah Dan dia lebih lebar juga tentunya ya Ini tingginya adalah 17 cm Terus untuk lebarnya 8 cm ya Kalo slingnya kalian mau pake yang pertama tadi yang ini Bisa kalian rubah kesini Muat apa aja? Ini kayaknya muat banyak banget sih Handphone ya Ini hand cream Ini kayaknya aku gak mikir deh Lip cream Parfum Airpods Konci mobil Masih masuk Dompet Ini udah maksimal Itu biasanya aku bawaan Aku cuman itu doang Dan dia masih kosongnya banyak Say Tuh Masih sisanya banyak Kalian masih bisa bawa apa-apaan lagi Ini bisa nih Kalo mau kena mikro Tuh yang kecil ya Dan dia gak berat Kalo udah diisi sama gak diisi Modelnya gak menggembung heboh Itu kenapa aku suka sama Puffyback deh kayaknya Karena dia posisi kosong sama isi Tuh gak jauh beda Gak kempet gitu Kalo misalnya kosong Tapi juga kalo isi menggembungnya gak heboh Cakep ya Kita coba ya Let's go Next Ya Ini yang berikutnya Yang warnanya juga gak kalah heboh Sama nomor satu tadi Ini Kayak biru elektrik ya Ini juga lagi rame loh Warna-warna biru begini tuh Warna birunya Bahannya juga seperti ini Silahkan Di cek Cek Tuh Nanti kita akan ukur bersama Luce ya Nah Dia modelnya pake magnet juga Kalo tadi yang kedua Ini kan modelnya pake slating Serah tuh Kalian lebih suka yang mana Tali panjangnya Ini gak bisa dirubah kayaknya Tali panjangnya ini Dia nanti dipasangin kesini gitu loh Tuh Dalemnya seperti ini Tidak ada divider apa-apa juga Dia langsung blong Sama Berarti nomor satu dua tiga Semuanya sama Gak besar ya Yang ini dua puluh satu ke dua puluh duaan Terus tingginya Empat belas Lebarnya Enam centi ya Terus ada slatingnya lagi Double dia Tuh Ya secure ya Aman ya Muat apa aja Let's go Nih ya Yang pertama Dompet Aku selalu bawa Perfume Konci mobil Ini apa Lip cream Hand cream Air pot Kalo harus mengedit Di tengah jalan Handphone Pastinya Cukup say Ini guanya aja yang berantakan Karena tadi berak-bruk Udah Abis Tuh Masih ada space Dikit lagi Kayaknya kalo kalian mau bawa Kayak mau kena mini Bisa sih Masih ditutupnya juga Enggak 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 PR gitu Tuh Enggak susah Nah ini setelah udah diisi barang Tuh Kosongan sama isinya Dia enggak terlalu gendut Itu loh Yang bikin cakep Warnanya oke ya Kalo dipaduin sama hitam Memang cakep banget Ini kalo misalnya aku pake mamba nih Hitam-hitam Pasti oke loh Kita cobain Let's go Oke itu tadi aku udah cobain Dari nomor 1, 2, 3 Aku gak menemukan ada kekurangan Kalo misalnya di flashback lagi nih Mulai dari bahan Jahitan Resleting Magnet Sling Semuanya menurut aku aman-aman aja Ukuran juga oke Dan ini udah aku pilihin Yang harganya menurut aku Paling affordable Yang menurut aku paling worth it Terus juga terlaris Dan yang komentarnya Bagus-bagus Jadi kalian gak usah capek-capek scroll Yaudah nih gue udah pilihin Kalo untuk warna Misalnya gak sesuai Eh gue suka Yang hijau ya silahkan Karena pilihan warnanya Banyak Cuman kebetulan yang aku pilih sih Aku anaknya basic banget ya Jadi gue pilihnya yang basic-basic aja gitu Kalo kalian tipe out of the box Dia ada Unicorn pun ada Dia warna-warna macem tuh ya Jadi silahkan dipilih Mana kebutuhannya kalian Dia modelnya juga ada banyak Cuman kebetulan tiga ini aja Yang menurut aku Mostly aku pake Every single time Gitu Jadi segitu dulu Video aku tentang puffy bag kali ini Semoga bermanfaat Semoga membantu Kalo kalian suka sama video Jangan lupa untuk like videonya And also subscribe to my channel Biar gak ketinggalan Tiap aku upload video baru Kita ketemu ya Sekarang ya Di kolom komentar ya Komen ya Kalian sukanya yang mana Warna apa So yeah Thank you so much for watching See you on my next video Bye guys Bye guys You're never gonna look back Cause damn I was built to last Bye guys